Rumah-rumah ibadah di Kota Kupang hendaknya menghindari aktivitas politik. Dalam tahun-tahun politik ini, akan banyak kegiatan politik yang dilakukan. Untuk itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kes Bangpol Kota Kupang ingin agar rumah ibadah benar steril dari kegiatan politik. Kegiatan itu secara langsung ataupun berupa atribut bernarasi politik, agar tidak boleh ada di lingkungan rumah ibadah. Kepala Kes Bangpol Kota Kupang, Nosenusloa, Rabu 18 Januari 2023 mengatakan, pemasangan atribut dalam tahapan pemilu 2024 maupun pilkada, nantinya akan ada ketentuan yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Ketentuan itu bermaksud memberi ruang bagi pelaku politik untuk menyampaikan maksud politiknya kepada masyarakat. Kendati demikian, pemasangan atribut itu harus memenuhi unsur seperti estetika, efisien dan tidak mengganggu masyarakat. Kami akan lakukan koordinasi secara komprehensif kepada para camat dan instansi terkait seluruh kota ini. Untuk semua kepentingan menyampaikan aspirasi politik, sebutnya. Ia memastikan ucapan politik di rumah ibadah memang sangat keras dilarang. Kalaupun ada politisi atau parpol yang menyampaikan ucapan saat hari raya keagamaan, Kes Bangpol berharap agar tidak ada pesan politik yang disampaikan. Ia juga berharap agar pimpinan di tiap tempat ibadah juga ikut membantu memperhatikan maupun mengingatkan kepada semua pihak terkait agar rumah ibadah benar-benar terhindar dari aroma politik. Sebelumnya, bawah selu kota Kupang mengingatkan para politisi ataupun parpol agar tidak memasang atribut berupa partai maupun politisi di rumah ibadah, terutama saat musim kampanye. Badan pengawas pemilu ini menanggapi maraknya pemasangan baliho hingga spanduk para politisi di area rumah ibadah, apalagi saat hari raya besar. Padahal momentum kampanye belum juga dimulai. Kendati pun spanduk ataupun baliho itu hanya berisi ucapan, bawah selu ingin agar rumah ibadah benar steril dari nuansa politis. Ia berharap agar parpol maupun politisi bisa menahan diri dan menjaga kondisi supaya tetap kondusif, sekaligus memperhatikan tempat yang dilarang untuk dilakukan kampanye. Bawah selu, kata dia, kesulitan menerapkan aturan terkait karena ketentuan justru hanya mengatur pada saat waktu kampanye. Kondisi saat ini, baginya memang belum terpenuhi unsur kampanye.